Halo teman-teman, selamat datang di channel Brana Purana Kita balik lagi ke sekelas tekiampur lama Kita gak boleh dapat buat video Jadi kali ini satu kesempatan yang sangat Menyenangkan sekali karena kedatangan Seorang bentar tamu, salah satunya adalah Ter-wow di Banglia Wih, yang sekeliling-sekeliling Jadi ada selempahnya Diget, bagus Oke, ada Pira Asik Apa-apa bro ya? Jadi kesimpulannya Gimana aja sih? Tepat dari WA Gak mau dibalas-balas Karena jobnya Jadi gimana? Simpulnya apa sekarang? Belakang ini masih tetap bekerja Bekerja di radio Oke, ini kita lihat sebutan radio Seru sekali di bidang Kita kalau coba-coba mengenai Broadcasting Terus, habis itu? Kuliah, masih Semester 6 Mohon doa sekaligus Asik Semester 6 Komunikasi Jadi beda Oke, kemarin ini udah gempar Masalah Masalah Apa namanya Seorang Mira ini Di EPP Pernah lelah Jadi Gimana nih? Dulu pernah sempat ikut PPI juga? Sempat? Banyak sih PPI PPI itu Pas Kibraka Jadi PPI itu kan pernah Mas Kibraka Betul Jadi yang bisa masuk Di PPI itu Hanya yang pernah menjadi Pas Kibraka Jadi pernah menjadi Pas Kibraka di tahun? Tahun 2015 SMA atau? SMA 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 kelas 1, kelas 2 Itu sebenarnya kenalan yang indah Tapi tak ingin diulang Kenapa tak ingin diulang? Karena itu benar-benar olahraga, makan diatur, tidur diatur, bangun diatur Semua serba teratur Harus mengikuti standar kedisiplinan seorang pasti berakah Dan ya kita harus mengikuti aturan normal ada jika ingin Sampai akhir Dijemur ulah Tugahan? Dijemur ulah Oh itu dijemur, kita lalu tiga track sih sebenarnya Jalur merah, hijau, hitam, aspal, padang, dan juga jalur mata Dulu kan LKM ya LKM Jadi sebenarnya itu kenalan yang indah Tapi sekali lagi I mean diulang Tapi kebanggaan ya sih untuk menjadi seorang Purnal Pas Kibraka itu ya Karena linknya itu sudah terstrukturkan Kita dapat pengalaman Dapat ketemu orang-orang yang memang wow di bidangnya kan Ya soalnya kan kalau misalnya di Pas Kibraka itu Ya meskipun tugas kita cuma menyebarkan tugas khusus Tapi intinya kita berkuasa selama sekian lama itu Untuk membentuk kita yang memang cocok untuk menjadi seorang Pas Kibraka Betul Setelah itu kita juga dapat banyak pemekalan Betul Kulit mengelap, rambut memetek Kulit mengelap, rambut memetek Kulit mengelap, rambut memetek Tapi keren juga Setelahnya dong Iya Tapi sudah membanggarkan ketika teman-teman datang bawa bunga Kulit putih Setiap ada 17 Agustus berkumandang Indonesia layak Gimana rasanya? Terharu itu loh Kenapa? Karena ketika kita mengibarkan Itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa ada di posisi itu Selain itu juga ketika kita sudah berhasil Sebenarnya sebenarnya terharu ya Jadi proses sekian lama kita bisa dengan lancar mengibarkan sang merah putih Oke Tapi keren banget ya Sekarang kesini sudah ada seragamnya pemerintah Bupaten Bali Ini memang gini ya ya Kostum dari ketika mau lancong atau gimana Atau promosi atau gimana Harus seperti ini ya Nah kalau misalnya pakaian ini Ini memang yang terbaru untuk di tahun 2022 kemarin buat Terus ini adalah baju yang akan menjadi pakaiannya untuk dijaga bagus Bali Oke Jadi ketika kegiatan tentunya kita kan Supaya terlihat ide kita selain menggunakan selempang Tanpa selempang pun kita menggunakan baju juga orang sudah tahu Iya Dari jg yang bagus gitu Kenapa sih harus memilih jg yang bagus? Sementara deadline kerja aku banyak sekali kan Belum lagi untuk MCD Radio Terus belum lagi jadi mahasiswa Karena membagi waktunya itu kan gak udah Ya kan Ini gimana nih awalnya Pertama denger Apa namanya Untuk recruitment untuk dijaga bagus Ini gimana nih awalnya Hmm Kalau misalnya pertama kali denger sih Ada keraguan Kenapa keraguannya adalah Haruskah saya kembali pulang gitu Karena kan sebelumnya saya ikut banyak kegiatan itu di luar Bangli Oke Ini ternyata di luar Bangli dulu ya Hahaha Oke Cari panggung Hahaha Terus Terus Berfikir, berfikir, berfikir Ngomong kayak gini sama diri sendiri Kalau memang ini waktunya Kalau nanti ada perpanjangan pendaftaran Aku ikut Eh ternyata perpanjangan Terus mikir lah Makin mikir Akhirnya minta izin sama orang-orang sekitar Kayak teman dekat Keluarga Pokoknya support sistem Yang selama ini emang support apapun yang merah penting Betul Jadi harus memastikan Kalau ada penguat merah ketika nanti merah Lemah gitu loh Iya Ada tiga notebook juga bukan teman-teman ya Jadi bahkan referensi Nanti untuk Ya untuk mengikuti sesuatu Kuatkan lu mental Iya Oke itu sampai situ Harus lu mental Karena udah pasti kebayang gitu loh Bakal bagi waktu sulit Bakal harus Terus punya komunikasi yang baik sama Ke kampus lah Betul Ke kantor lah Supaya bisa dapet slot-slot waktu itu Dikasih izin Iya Terus juga Ya dikasih tukaran jadwal sama teman Betul Ya intinya pinter-pinter kita buat bisa komunikasi lah Ujung-ujungnya Iya Katakan semua orang tidak Ada yang ingin di nomor 2K Betul Jadi sekarang ya PR kita Untuk bisa Ngemas komunikasinya Supaya tidak Mengesampingkan Banyak hal pendidikan Tidak memang harus dijalani Kayak gitu Dan lagi satu adalah Sekarang tuh Khusus semester kecil Sebelum nanti ketemu semester 8 Ya udah Tidak bisa Nanti apa-apa Disuruh kegiatan Maaf aku lagi fokus ini Jadi kan Biar balance juga Ya semuanya Terus abis itu udah diperpanjang Ikut 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 Terus berpikir gini Kalo ikut Sebenernya ikutnya kan Senang-senang aja nih Dari panggung aja Di rumah Di Bali Cuman Aku gak pengen juga kelihatin dilek Ya Pasti Ya udah Belajar Penghatian Nanya-nanya sama temen Ya kita Melakuin semaksimal Kita bisa lah Untuk persiapan Tapi setelah di awal Untuk pendaftaran Itu udah mulai Oke Building untuk melakukan pendaftaran Pendaftaran kalau Terus Berapa orang Untuk pendaftaran saya Waktu itu Yang cewek 19 19 Terus kamu bersaing Diantara mereka Yang memang punya skill-skill Bisa terbentuk Terus kamu siapa lagi Yang bisa kamu siapkan Untuk menghantam Di ajang itu Aku karena Lagi satu ya temen-temen Kan karena Dari zaman SMA nih Aktif Dipus Ikut kegiatan Itu Terus sampai kuliah pun Banyak aktif Mentalnya itu udah lebih terbentuk Betul Mental itu udah lebih terbentuk Terus Punya pengalaman yang kemarin-kemarin tuh Dijadikan modal juga Untuk Ajang yang Sedang dihadapi gitu Iya Karena Banyak kan Yang bisa dipelajari Dan kemarinnya tuh Aku sempat ikut di Duta Bahasa Duta Bahasa Duta Bahasa Duta Bahasa Dapat juru 2 Keren sekali Duta Bahasa Duta Bahasa Iya Bahasa Wakil 1 Wakil 1 Terus Duta Bahasa Duta Bahasa Duta Bahasa kita belajar nulis seperti itulah layaknya seorang duta literasi terus dari itu belajar kerja yang bagus tinggal moles-moles untuk ke arah ini well grooming apa itu bahasa jadi grooming itu emang kayak gimana kita mempakej penampilan itu selainnya seorang duta nah karena sekarang adalah duta pariwisata dan juga budaya yang megang pokok 3b apa brain beauty and behavior jadi anggaplah brain ini kita udah terhenti kemarin sekarang tinggal asa-asa tentang pariwisata dan juga budaya terus tentang beauty nah sebenernya ini enggak dianggap nih banyak yang menganggap bahwa jegek bagus itu adalah orang-orang yang daftar cuma boleh yang jegek sama yang bagus tapi sedut panang jegek dan bagus itu yang mulai keantok tuh kayak harus tinggi harus putih harus langsung padahal kan enggak semuanya seperti itu biar cantik dari dalam tingkah laku ya kan pemikiran yang bagus itu juga mencoba dengan kecakepan kan iya begitulah akhirnya dari situ emang lebih ke penampilan seperti apa penampilan ini lebih ke kita menggunakan pakaian sesuai tampil bersih misalnya anggap alas kaki aja kita ke kantor masa pakai alas kaki yang jari-jari kita terlihat sopan ya jadi model-model seperti itulah gimana kita mempakej bahwa kita itu seorang duta jadi lebih kelahiran itu sih yang kemarin sisanya itu belajar catwalk ya itu kan juga juga diajar disana kan iya diajar juga disitu jadi jangan khawatir sebenarnya buat temen-temen yang punya raguan buat ikut di suatu aja padahal itu kan bisa upgrade diri kita ya cuma secara yang terlihat aja tapi secara mental secara pikiran juga terbentuk sebenarnya kita ketemu salah kita perbaiki nanti kita ternyata naik satu langkah lagi kita jatuh kita bangkit ternyata setelah kita bangkit kita lebih tinggi daripada hari kemarin kayak gitu tapi suka gak sadar tapi itu prosesnya betul-betul bertahap gitu ya udah aku percaya aja sama proses ya kalau misalnya kita udah juga believe sama diri sendiri Tuhan juga pasti believe sama kita hasilnya betul tapi dewasa ini kebanyakan bagi mereka yang emang generasi no untuk tingkat entertainment itu memang tinggi jadi mungkin biasa dalam bentuk cantik dari dalam atau pencakup dari dalam aja kan jadi itu juga ada sisi karabinanya kan ya oke terus abis itu ini udah masuk nih masuk ke zona itu masuk ke finalis ya masuk ke finalis itu gimana lagi itu prosesnya biar teman-teman juga tahu nih prosesnya banyak sih teman-teman jadi kayak tadi soal 3B itu bener-bener kepake di behavior jadi dalam kegiatan itu kan kita harus mengikuti instruksi dari penitian ya sebagaimana kita orang yang sudah ngerti lah dikasih tahu kita bukan lagi jadi anak HD yang sesuatu kan diingatkan jadi gimana kita ikuti aja aturannya karena kan kita sudah ada di situ ya udah konsekuensinya adalah kita mengikuti apa yang seharusnya kita ikuti gitu aturan panitia, etiut kita tetap dijaga, sekalipun ada momen-momen yang mungkin buat kita dongkol ya itu wajar aja terjadi karena kan kita gak mungkin akan selalu ada di zona nyaman ya iya karena itu juga proses edukasi saya datang membentuk karakter yang lebih baik lagi iya betul, selain itu juga pelatihan itu banyak tuh jadi pelatihan itu udah dihadiri dengan coach-coach yang memang profesional bidang kan kayak tentang public speaking itu didatangi langsung presenter televisi dari professional MC, terus juga untuk catwalk juga memang dia ahli di bidangnya dan sering menjadi bahkan menjadi pendampik fashion designer ke tingkat internasional wow, jadi buat kalian yang pengen nanti tertarikan di bidang untuk mengasah diri di bidang entertain dan public speaking juga bisa ini salah satu langkah ya, salah satu batu loncatan untuk kalian bisa berkarya lebih dari itu juga iya betul jadi nanti bisa kalian dikembangkan juga di zona ini, di masa karanina dan ketika kalian menjadi finalis dari yang paling hebatnya pasti kan ketemu dengan orang-orang yang memang di profesional bidang, memiliki nama itu beda lagi loh, jujur aku juga sekarang ketemu juga kembali berasa bagus banget juga ya oke terus abis itu masa finalis karanina lah tak 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 dapat edukasi terus juga kita intinya tugasnya tuh kenapa kita diberikan edukasi karena kita sebagai duta kita harus bisa share kembali informasi itu jadi kita juga sebagai orang yang meliterasi orang lain dengan cara kita kapasitas kita nah kadang-kadang ini memang memiliki kesulitan buat kita untuk men-transform apa yang udah kita literasikan apa yang kita baca untuk mengkonsumsi dan mengeksplore lagi kurang-kurangnya ini berarti ada tekniknya itu kan ada beberapa cara untuk mengkomunikasi agar lebih baik lagi ya iya, gitu lah terus kan ini tempatnya berbeda-beda karanina hmm karantina beda-beda terus yang paling banyak belajar itu adalah buat video promosi sih oke kreatif ini kan berpasangan, segi aja mau bagusnya berpasangan tapi itu dah dua kepala harus kita jadikan satu terus ide-ide kreatif harus bisa dikemas menjadi sesuatu yang terlihat rapi dan menarik dan menarik iya, orang lain sepeda datang tapi juga duta pariwisata iya, selu banget disulisana untuk promosi iya, kita harus membuat konten-konten menarik betul ini akan membicu kita untuk lebih kreatif lagi iya, keren iya, keren justru disana, aku suka banget ketika berkecipung di bidang kreatifitas, videograf, visual, itu keren banget oke, abis itu mulailah di grand final yang dibalik dan sisa lagi berapa pasang untuk grand finalnya? sepuluh sepuluh berarti ada lima pasang itu? bukan, ada sepuluh pasang oh, dua puluh orang kan ya? iya, dua puluh orang, sepuluh jg, sepuluh bagus asik, dan kamu masuk di sana nominasi nya? iya terus setelah penyisihan lima besar lagi gak? iya, disitu udah langsung diumum lima besar jadi lima besar itu nilainya yang didapatkan dari pra karantina juga karantina asik, jadi kalau kita harus memang bener-bener juga aktif juga produktif untuk dalam bidang hal menanyai sesuatu dan berikan yang terbaik dalam masa karantina iya, iya buat kalian yang ingin ikut juga yang bagus nanti ya terus abis itu, abis lima besar kita sudah dilulusan acaranya lima besar tanya jawab tanya jawab yang depan umum jadi sekalian ada lima besar untuk mencari tiga besarnya gitu? iya jadi grand final itu adalah dimana sebenarnya hampir hasil akhir bener-bener klimaks dari semua rangkaian kegiatan karena akan menentukan siapa yang akan mewakili bang Lee karena kan juara ini tidak hanya menjadi sebenarnya yang dirita pariwisata itu semuanya finalis ke sepuluh besar itu asal dia mengikuti tahapan sampai grand final jadi anggaplah grand final itu adalah membantu dia untuk dilantik untuk menjadi seorang uta pariwisata dan juga budaya wow keren jadi kita bersepuluh bertim yang membangun pariwisata bang Lee terutamanya di depan provinsi dan nasional bagaimana untuk mempromosikannya terus abis itu kita sudah menuju ke lima besar ya tanya jawab live langsung disitu dia ada yang dimana? dia nalun bang Lee nalun-alun kita yang cantik ya bang 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 terima kasih dulu dong terima kasih pak bupati pak wakil dan seluruh jajaran ini oke oke semoga lu pak bupati bang Lee nonton video ini abis itu semoga bisa berkenan hadir bercuak-cuak di berada di mana ya kan? abis itu menuju ke tiga besar dan kamu masuk ke tiga besar dulu asik jurnya berapa? lima asik sekali siap kamu cari jurusan komunikasi abis itu kan deg-degannya untuk mencari jurusan satu dan segala macam tiga besar tanya-tanya seputaran apa sih? dua nah jawabnya seputaran pariwisata, budaya, dan bangli oke, ingat pariwisata, budaya, bangli banglinya secara rung-rung ya isu-isu terkini itu kita harus update juga bahkan juga bali karena kan kalau misalnya ngomongin tentang kalau bali dan usad kertilu ke bali turun ke asik jadi kan kita punya tagline-nya memang kalau misalnya bangli era baru dengan segala hal lain yang dibelakangnya kayak pucuk bang maknanya apa terus juga tempat-tempat pariwisata seperti apa yang diambil bangli terus memang kita harus suportif dengan apa yang sudah diusahakan pemerintah untuk membangun bangli jadi apapun kita sebagai figur-figur anak mudanya yang punya tugas untuk mentransferkan ini ke teman-teman yang lain karena kan biasanya bahasanya kalau guru muda akan lebih dekat dengan mahasiswa dengan anak didiknya sekarang kayak pendidik sebaya tapi bukan pendidik yang bahasanya lebih ke sharing teman-teman sebaya jadi penangkapan informasinya juga lebih enak, lebih nyaman jadi dengan itu kita lebih mudah untuk menyentuh gitu iya bener tadi juga disebutnya dengan pucuk bang maknanya sampai kita punya lagunya pucuk bang nanti kalian bisa cek di youtube-nya disini ya kan? terima kasih dulu dong bersama wakil Bupati Bangli Bapak Bupati Bangli yang sudah menciptakan lagu pucuk bang dan penyanyi penyanyinya tuh iya penyanyi penyanyi itu semua kita kenal juga kan oke salam hangat dari kita semoga bisa diundang disini juga tapi keren banget pertama kali denger pucuk bang itu merinding sumpah keelohan taksuan jagad bangli itu udah termakna semua tersilat dalam lagu itu cepat-cepatnya kejujutannya Bapak Bupati Bangli ya iya betul ternyanyi ada iya betul ternyanyi ada yang ngisi dan yang hari itu juga aku kenal keren oke habis itu kita masuk dalam tiga besar tiga besar penentuan tapi sebelum aku yang cerita aku menengah sama Bapak kenapa? Aduh Bapak kakak kalau misalnya kita mendengar kata jagain bogus bangli yang kebayaan apa? eee apa ya maskot dari beauty ketampanan kecantikan karifah lokal iya oke dan disitu sebenarnya kan kalau yang ditanya seputaran bangli dan juga pengetahuan umum kita iya tapi seorang duta yang akhirnya nantinya terpilih betul itu kan tidak hanya sebatas itu ya iya sebenarnya kalau kita jadi anak muda kita punya kapasitas yang lebih makanya banyak akhirnya entah itu pemerintah entah itu banyak lembaga memberikan wadah untuk anak muda bisa berkreativitas dan inilah kami juga memberikan terima kasih ke dinas parisata oke untuk bisa tetap memperjuangkan kami untuk menonton jegek bogus bangli ada sampai sekarang dan sekarang ada pemilihan untuk memilihnya oke nanti sebelum kita bahas masalah pemilihan kita kipuin sedikit tapi itu habis tiga besar akhirnya dinobatkan menjadi iya dinobatkan menjadi juara juara jegek bangli asik itu gak berat gak berat banget mentalnya untuk menyandang jegek bangli 2022 percaya gak percaya you will when you believe asik selamat dulu dong selamat dulu dong selamat dulu dong terus abis itu sebenernya gak was-wasa aku bisa iya harus jadi abis itu kita langsung di pemilihan di provinsi masing-masing kabupaten menuju ke provinsi iya betul terus di provinsi juga sama nih prosesnya iya hampir sama prosesnya cuman memang lebih luas lagi jangkauan ketemu orang-orang hebat lagi orangnya lebih iya lebih banyak iya karena kan ini juara di kabupaten kota iya maksudnya saingannya juga lebih gregat ya tapi kalau misalnya karena aku personal tidak suka berada di lingkungan yang terlalu penuh persaingan jadi aku ambil santai oke karena udah pasti akan beban kalau memang terlalu menjurus ke aku sedang berada di sebuah kompetisi asik jadi pengalamanku pengalamanku begitu terus sampai akhirnya di provinsi jadi dapatlah juara berapa 5 besar waktu itu oh 5 besar itu yang banget loh dari 9 kabupaten kita dapat 5 besar untuk bangli bukan main-main loh sunggar ya semoga lebih baik lagi nanti iya tapi gimana ini untuk supporter dari yang datang dari DIPAS dimana di Arde Candel loh masalahnya waktu itu di ini Arde Candel belum lagi mungkin semoga tahun depannya atau tahun ini lah ya Arde Candel kemarin di ISI ISI oke terus kan semua itu bawa apa ya institusi ataupun keperintahannya untuk dari untuk support Pak Adis ada Pak Adi datang Pak Adi datang teman-teman datang banyak ke depannya kita ibu secara persyarakat di Bali bisa bahu-membahu untuk support karena support itu penting banget loh kesesiapan mental ya kan iya bener dan supportif dari teman-teman semua kemarinnya waktu kita persiapanpun kan banyak diposting sama Ciga Gurus Bali banyak yang menanggapi baik jadi kita juga akan berusaha untuk memperjuangkan yang terbaik ya iya apapun hasilnya nanti intinya ketika udah berusaha yang terbaik tidak ada rasa kesalahan ataupun kita merasa ini loh minder yang hadir karena kita udah merasa kita udah maksimal terus apa mungkin belum jodoh aja seandainya kita gak gak dapet juara sama sekali tapi semua dapet jelas sih betul keren keren karena semua adalah pemenang dari mas-masin lagu paten ya kan terus sesampainya ke Bangli membawa piala apa sih yang ingin kamu berbuat untuk kedepannya untuk kedepannya sebenarnya mengumpar kuat dulu di Semento Jaga Bagus Bangli jadi kita bisa memberikan dampak buat yang lainnya kayak kemarin ada sebuah kegiatan yang besar tembus peserta kita sampai menolak peserta asik keren berarti apa tinggir ya tapi yang kemarin itu adalah lomba yang fashion and culture competition itu adalah lomba untuk anak-anak dari ISD SMP dan juga SMA berkaitan sama fashion show ada di sana ada casual terus juga ada Tari Bali nah Tari Bali ini ada banyak koncaknya ada Trude Jayu Marge Pati Condong sama Pes Penjari itu sudah selesai itu sudah selesai kegiatan kegiatan itu semua sudah selesai Astukare dan itu memang ajangnya seluruh Bali Bali jadi kita mendatangi juri-juri yang profesional tidak hanya di Bangli tapi juga seprovinsi dan akhirnya terpilih juara-juara itu kami sangat bersyukur sudah bisa melaksanakan kegiatan itu soalnya ya memang antusiasnya sangat tinggi jadi kami sampai menolak saat itu keren sudah lebih dari 100 peserta karena kita pikir dengan persiapan yang sebentar begitu dan kita laksanakan kegiatan dalam satu hari tidak memungkinkan untuk lebih banyak lagi takutnya malah membludak terlalu membludak dan tidak bisa memfasilitasi mereka padahal kan maksud kita untuk bisa memberikan wadah mereka untuk menuangkan kreativitasnya mereka terutama anak-anak dibangun kepercayaan dirinya dan juga diapresiasi melalui penghargaan yang diberikan ketika memang mereka sudah mengusahkan yang terbaik kan otomatis mereka yang sudah menjadi juara saat ini oke terus di periode 2020 ini sudah dimulai pendaftaran sudah ditutup sudah ditutup ada peranjangan lagi untuk mereka sepertinya belum belum tidak ada ya karena tanggal 1 ini sudah seleksi jadi buat teman-teman yang lihat video ini misalnya jangan lupa persiapkan diri jaga kesehatan intinya dan pesannya kita sudah belajar dari jauh-jauh hari gak usah dia mulai pusing di waktu mendekati hari-hari supaya otaknya sempat rehat juga tapi juga dalam artian kita sudah menghargai apa yang sudah kita lakukan kemarin jadi kalau tipikal terlalu nge-push sebelum tes biasanya akan nge-blank jadi harus berproses terus gimana sih rasanya udah sekarang nanti kamu juga yang bakal dipanggung untuk menyelempangi dan memindahkan makotanya ke makotanya yang baru ya kan cepat sekali cepat sekali cepat sekali cepat sekali cepat sekali kemarin perjualan ke Bali aja udah jatuh bangun sekarang udah ketemu lagi untuk yang ini bakal keren keren banget ya jadi pakaian Bali pakai makota itu berasa lu cita lu nanti bangun hahaha oke jadi apa yang bisa disampaikan kepada orang banyak terkait dengan udah apa yang memorai selain buat temen-temen ya jadi silahkan nanti pantau terus untuk mengikuti bagaimana role nya dari JG Bagus Bangli silahkan kalian kipuin di instagram di bawah ini jadi sebelum kita akhiri apa yang bisa kalian sampaikan kepada generasi muda Bangli terutama dan pada umumnya generasi muda Bali terkait dengan untuk untuk mengeksplor diri iya kalau kita lihat temen-temen apapun yang ada di depan temen-temen sebenarnya adalah sebuah kesempatan jadi ketika sudah yakin ketika ada keraguan cari tahu asal keraguan itu dah dihadapi sampai kamu menjadi berani dan kamu ada di titik yang bahkan kemarin tidak sempat kamu pikirkan asik terus juga di JG Bagus Bangli ini kan temen-temen kali ini sudah akan menuju tahap pemilihan betul kalau misalnya temen-temen yang menonton semangat untuk menjalankan tugas dan buat temen-temen yang lain misalnya bapak ibu siapapun yang menonton yang ingin men-support untuk generasi muda bisa memiliki kreativitas bisa lebih disupport atas apa yang sedang dilakukan saat ini dengan apapun itu boleh dengan sponsor misalnya ke tempat wisata secara gratis kemudian sponsor berupa support atau lain sebagainya kita sangat terbuka betul jadi kita juga sekaligus open sponsor nih untuk temen-temen yang menonton dan ingin support di JG Bagus Bangli untuk bisa membantu kami menyukseskan kegiatan di tahun 2023 ini betul pastinya dengan seluruh dukungan temen-temen yang menonton dan pemerintah bangli pada khususnya ini adalah menjadi salah satu hal yang menjadi kebanggaan untuk konten bangli yang sudah semakin punya nama betul semakin punya posisi baik itu di provinsi nasional bahkan internasional betul jadi kesempatan terbuka luas dan dari JG Bagus Bangli gak hanya kesempatan untuk di bangli provinsi nasional bahkan internasional yang lu sudah pernah alami itu untuk menjadi bagian dari J20 karena prosesku yang sudah ku alami di JG Bagus Bangli oke jadi itu maksudnya waktunya Myra semoga kita berfungsi apa yang lu sampaikan berfungsi bagi kita semua oke sampai disini video kita hari ini semoga kita bisa mendatangkan bintang tamu di kesempatan lain hari oke sampai jumpa sampai jumpa